Tinal otomotif Kok jadi padel cuman ya? Sinaroto Motif Subscribe Jangan liat lama-lama Saya malu Sore guys 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 Lur skui Lur berat bro Motor saya ruksak lampunya Mau dibenerin sama si kakak Punya youtube apa kakak? Tinal otomotif Kok jadi padel cuman ya? Sinaroto Motif Subscribe Jangan liat lama-lama Saya malu Yo guys selamat Sore Jumpa lagi di dokumen kita ya Nah ini posisinya Beat 2015 Dan dia sudah DC Dia pakai RTD H6 Kita ganti dengan M01P Yang cahanya di Spek lebih di atasnya Begitu ya Nah nanti gimana cara pasangnya Ini kan posisinya udah DC Tidak perlu di DC lagi Untuk perkabelan Nah itu yang punya emangnya Oke nanti akan kita Tunjukkan perkabelannya Untuk bit ini memang udah DC Dari pabrikanya ya Dari tahun 2015 Nanti 2015 16 Nanti akan kita tunjukkan Kabelnya Dari segi warna Juga beda ya Yang 2013 2014 Yang AC Itu beda Kalau yang 2013 Di versi sebelumnya Itu kan harus Dipindah dulu Di DC dulu Tapi kalau yang ini Itu tidak Tidak perlu ngotong hati kabel Hanya saja Pemasangannya Seperti biasa Harus melepas Mika beningnya Nah Mika bening ini Kita buka Pake pemanas Seperti ini ya Seperti biasa Karena lampunya emang Tipenya H4 Tipe H4 Kita pasang di Reflektor H6 Begitu ya Oke Oke ini Kita panasin itu Sekitar 15 menit ya Karena Kali mau pasang sendiri Nanti kabelnya Nempel kemana ya Tinggal diperhatikan Saja Begitu ya Ini kan hanya Bagian dari Informasi Inspirasi Dari kita juga Kalau sempat Kita dokumen Ya kita dokumen Kalau gak sempat Ya Tinggal sempat Begitu ya Tidak setiap Pemasang itu Di dokumen Nah ini Langsung lepas ya Ini Reflektor dari Bitfe Tahun 2015 Jadi kabelnya sendiri Udah DC Kalau pasang sendiri Yang perlu disiapkan Biasanya Kalau disini Kita menyediakan Kita menambahkan Ini semacam Sil karet Atau ring karet Begitulah ya Bisa berapa-apa saja Yang penting berbentuk Ring tambahan Karena Kalau gak pakai ring tambahan Biasanya ini Kipas itu kan Ada dratnya Kita drat Pencang Tapi kok masih longgar Nah ini tambahannya Ada beberapa reflektor Seperti itu ya Karena ya Gak semua reflektor sama Jadi ada hasil Seperti ini Oke kita rapikan Dengan gunting saja Sekarang kali nanti Mau pasang sendiri Kok Sudah dimasukkan Kedalam Nah ini sudah dimasukkan Kedalam seperti ini Di belakang Sudah kita kasih ring Dan kita masukkan Kipasnya Atau fannya Kok Sudah Merasa kencang Tapi kok masih Koclak Atau kendor lampunya Nah solusinya Pakai tadi Karet yang bagian depan tadi Selain ring yang Di belakang ini Nah ini kita bikin lurus Dari Cut off kanan kiri Harus berusaha lurus Supaya tidak miring Itu sudah ada garis reflektor Yang lainnya bisa untuk Penyesuaian juga bisa Nah ini sudah Kalau sudah Kencang ya Nanti kita Tambah lem juga Untuk di bagian belakang Ring belakang Supaya rapat Begitu ya Waterproof Jadi tidak gampang Ditembus air Di saat dicuci Setim hujan Dan lain sebagainya Dan debu juga Asinya tidak gampang masuk Begitu ya Ini Dikembalikan lagi Untuk muka beningnya Dan sebelumnya juga Emang harus dipanaskin dulu Begitu ya Supaya lemnya itu Agak Ya meleleh sedikit Begitu Supaya gampang Dipasukkan Oke udah Jadi seperti ini Di bagian belakangnya Kita kasih lem Bisa mau lem kaca Boleh Mau lem Bakar seperti ini Boleh Intinya dikasih Lapisan Supaya Dibu air Dan tidak masuk Nah ini bagian sini Ya dikata Ada rupang ya Paling ya Hanya celah kecil Saja Begitu ya Oke ini untuk Perkabelannya Silahkan diperhatikan Saja Roket dari Bit 2015 Kondisi Kelistrikan Sudah DC Sudah Full DC Dari sananya Dari pabrikannya Dari billetnya Sudah Kalau masang Dari billet sniper Proji-proji Seperti ini Itu Dari motor bawaannya Sudah Dari aking Ambilnya Tapi dia tetap Stabil ya Karena sudah Didesain Dari Sananya Sedemikian rupa Untuk H4 ini Kabel Yang dari lampunya Mau gak mau Kita potong Saja Dan Diselipkan Saja Begitu ya Supaya Tidak Terlihat Banyak Soket Nah ini Soketnya Dari Bit 2015 Silahkan diperhatikan Nempelnya Kemana Ini kan Hijau Ada yang Mudah Ada Garis Hidup 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 Otomatis Tapi kalau Hidup 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 oke untuk kabel yang warna hitam dari lampu M01B nya itu sebagai negatif ya itu ditempelkan ke kabel yang hijau muda garis kuning tadi itu mengikuti sistem mesin tapi kalau ikut ke hijau tua untuk warna hitamnya nanti begitu di kontak langsung nyala tapi bisa di solusi hidup bisa off juga dengan mengganti saklar Hilo yang ada off nya ini juga kebetulan diganti saklar ya untuk yang kuning ikut ke lampu apa kabel putih dan yang merah ikut kabel ke warna biru untuk lebih jauh ini kita atas sedikit ini Oke jauh dekat bisa akhirnya berfungsi normal dan berhasil cukup mudah untuk di 2015 ini terutama di listrikanya tidak perlu otak-otak apa-apa tapi untuk lampu jauhnya memang agak hampir ya untuk kalau dipit emang hampir tapi untuk lampu dekatnya tetap gitu ya tetap fokus memang karena ini memang desain untuk reflektor besar atau reflektor tipe hampa jadi akan mangkoknya besar gitu ya kromnya jadi ya hasilnya berbeda tiap reflektor terutama H6 Wah krimis Oke ini udah jadi ya udah terpasang di motornya kita tes dikit aja karena ini masih siang bolong ya mana sih ini kita kotak kelihatan kita kontak cetrek ini kita on langsung bisa Oke ini dia ya ini tidak silo tapi kalau kita kebawah silo nah ini silo kalau ini enggak silo ini enggak karena modelnya ini memang cut off itu lampu jauhnya nah lampu jauh Oke akhirnya udah selesai tinggal tes eh kecerahan Hai nanti ya kalau udah ada malam karena ini masih siang bolong ini juga lagi hujan itu hujan ya Oke saya mau lagi datang hujan jadi tadi cara pasangnya udah ditunjukkan Seperti apa tinggal dites aja ya nanti kan belum masih siang ngambil itu dulu sore guys 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 lurus kuih lurus Brad bro motor saya ruksak lampunya mau dibenerin sama si kakak Hai dukung-nya punya YouTube apa Kakak final otomotif jadi padel dengan hehehehe si naruto moji subscribe jangan lihat lama-lama saya malu hehehehehe Terima kasih.